Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sahabat harmoni hukum Jumpa lagi kita pada kesempatan yang berbahagia ini dan hari ini kita akan bicara pada episode hukum responsif Dan ini terkait dengan perjuangan warga Barabaraya Kota Makassar dalam mempertahankan ruang hidupnya Tentunya segar dalam ingatan kita bahwa sengketa tanah ini telah berlangsung sejak 2016 Dan kemudian di 2017 kemudian semakin meluas lingkup dan skop sengketa ini tentunya Dan warga terus berjuang untuk melakukan upaya-upaya dalam rangka mempertahankan tanah Yang sesungguhnya merupakan bagian dari sesuatu yang memang menyangkut hak hidup warga di Barabaraya Sebagaimana kita ketahui sahabat harmoni hukum sengketa tanah warga Barabaraya ini sudah cukup menjadi polemik Karena di dalamnya kemudian melibatkan aparat TNI Itu sudah diketahui secara umum juga Pasalnya tanah yang ditempati warga saat ini yang diklaim sebagai tanah okufasi dari TNI Jadi tentunya warga sahabat harmoni hukum ini perlu dicermati dengan baik Karena dalam konteks ini tentunya sengketa tanah ini menjadi sesuatu yang sangat rawan sebenarnya Termasuk dalam konteks di Barabaraya Yang sebelumnya tanah tersebut diperoleh melalui perjanjian sewa-menyewa dengan keluarga ahli waris Yang saat ini atau yang dalam konteks hari ini kita berbicara tentunya hendak mengajukan gugatan atas tanah tersebut Pak ya Seperti itu Dan gugatan terbaru itu dilayangkan pada tahun 2019 Dimana kemudian ahli waris mengugat 39 warga yang menghasilkan di lokasi tersebut Di lahan yang kurang lebih seluas 4.000 meter persegi Pak ya 32.000 Ya 32.000. Jadi ternyata luar biasa ya Luar sekali dan telah hadir di tengah-tengah kita tentunya Untuk memahami lebih lanjut telah hadir di tengah-tengah kita sahabat harmoni hukum Di studio harmoni hukum telah hadir Pak Heri Sebagai perwakilan warga Barabaraya Dan ini sangat penting sekali sebenarnya sahabat harmoni hukum Untuk kita mengedukasi Dan kemudian mencoba untuk memberikan pemahaman Kepada siapa saja harmoni hukum yang menyaksikan channel ini Tentunya sehingga kemudian bisa menjadi saran pembelajaran bagi kita semua Selamat sore Pak Heri dan terima kasih banyak untuk gabung di Harmoni Hukum Pak Selamat sore, terima kasih sudah diundang disini Ya Pak, gimana sih awal mula persoalan tanah yang terjadi Kemudian menimpa warga Barabaraya ini Ini penting karena sepertinya Tidak semua orang yang tahu Dan kayaknya memang perlu mereka tahu Bahwa ada sebuah persoalan besar yang terjadi di kota Makassar Itu gimana Pak? Baik, jadi pertama awalnya itu pada tahun 2016 Kodam 14 Hasenudit itu ingin melakukan penertiban rumah dinas Ya pada saat itu dilakukan di Asrama Barabaraya Nah hal itu kemudian dilangsungkan Kalau tidak salah sejak pertengahan bulan 2016 Sampai akhirnya berhasil ditertibkan pada 15 Desember 2016 Nah ketika itu warga yang di sekitar ini kan sudah sempat khawatir Jangan sampai penertiban itu meluas Cuma bukan hanya di Asrama Makanya warga sempat menanyakan kepada aparat yang menertikan pada saat itu Tentang bagaimana kami ini yang di luar Asrama Nah pada saat itu bahkan pihak dari hukum Kodam itu menyatakan Bahwa yang di luar Asrama itu bukan urusan kami Nah ternyata sehari setelahnya itu Pihak tentara ini mulai mendatangi rumah-rumah warga Kemudian menanyakan alas haki yang dibiliki warga Warga kemudian menjawab ya sesuai dengan alas haki yang mereka miliki Tapi ternyata dua bulan kemudian Awal Februari, 1 Februari itu Ternyata Koramin mulai mengeluarkan surat hidara Untuk pengosongan lahan Jadi itulah awalnya sengketanya itu Dengan mengklaim bahwa Tanah yang dihuni warga yang di luar Asrama Ini ternyata merupakan tanah ukurasi TNI AD juga Itu yang membuat kemudian konfliknya ini meluas Karena Kodam mengklaim bahwa tanah yang kami tempat ini Bagian dari tanah ukurasi Dan itu kemudian didasarkan atas usainya sengketa Yang berakhir di Desember 2015 itu enggak ya Pak? Atau memang apa dasar TNI untuk melakukan Klaim terhadap tanah yang sebelumnya Dijanjikan bahwa itu tidak akan mengganggu tanah Yang sementara ditempati oleh warga pada saat itu Pak Itu gimana? Jadi kemudian seiring waktu Kemudian kan warga juga melakukan perlawanan Karena warga merasa bahwa kami ini memiliki alas hat Memiliki akta jual beli apa segala macam Dan kami memperoleh dari pemilik tanah yang sah Nah pada saat itu kemudian Pihak Kodam ini tidak menanggapi Menanggapi alasan warga Bahkan terus mengeluarkan surat edaran hingga surat peringatan Pada saat itu alasan Kodam Saya ingat sekali mereka mengatakan bahwa Silahkan terima uang prohiman Kalau tidak kami busuk Kira-kira seperti itu yang kemudian membuat situasi di Barbarai semakin panas Karena ternyata pihak KED ini tidak ingin berdiskusi, berdialog dengan warga Warga selalu meyakinkan pihak Kodam bahwa Kami ini bukan tanah okupasi Karena kami ini punya alasan Tidak masuk berdasarkan surat isin penempatan Jadi bagaimana mungkin kami diklaim sebagai tanah okupasi Kami ini bukan warga Kodam Kira-kira seperti itu Tapi pada dasarnya Kodam bersikukuk Hingga itu yang membuat situasi panas di bawah Sampai blokade Warga membawang blokade dan patroli bergirir Untungnya warga juga melakukan upaya persuratan Kali-kali-kali sehingga akhirnya Ada surat yang diturunkan dari Kementerian Sekretaris Negara Kepada pihak Kodam yang menyatakan bahwa Kodam harus mengutamakan kepentingan rakyat dan mengutamakan proses suku Itu di tahun berapa Pak? Surat itu Pak? Dari Sekretaris Negara? Sekretaris Negara itu sekitar 6 bulan setelah kami Ini jadi sekitar bulan Juli Bulan Juli 2017 Surat itu turun Akhirnya pada Kodam mundur Akhirnya mengurung melakukan pengusuran paksa Tapi kenapa kemudian Harusnya kan Kalau kita mengasumsikan peristiwa Juli 2017 Harusnya selesai dong persoalan Gak ada lagi riat Karena kemudian Dengan surat dari Seknek misalnya Dan kemudian Pernyataan dari pihak TNI Misalnya bahwa Mereka mengakui Kan sebenarnya secara Diam-diam ketika mereka tidak melanjutkan Ataupun kemudian tidak memberikan reaksi Atas surat dari Seknek Berarti kan sebenarnya sudah tidak ada persoalan Bahwa mereka mengakui bahwa itu bukan Bukan surat dari Bukan tanah okupasi TNI Jadi dari situlah kemudian terungkap Dengan mundurnya Kodam Tetapi kemudian konflik ini Beralih kerana hukum Masuk di pengadilan Dengan munculnya penggugat Jadi dari situ Dan Kodam sendiri Posisinya dalam gugat Ternyata tergugat Sehingga akhirnya kemudian Posisi kasusnya kemudian semakin terang Bahwa ternyata Kodam sendiri Bukan pemilik tanah itu Kodam hanya menyewa Dan ada pihak yang Sebagai pemilik tanah Yang kemudian berada di belakang Kodam Dan itulah yang kemudian Menggugat warga Jadi posisi Kodam Ternyata bukan pemilik tanah juga Dia hanya penyewa tanah Dan kemudian mengklaim Bahwa tanah yang kami tempat Itu bagian dari tanah yang mereka sewa Oh Jadi Jadi peristiwa 2016 Sampai kemudian di 2017 Benarnya Konteksnya Apa yang dilakukan oleh pihak Kodam TNI Khususnya Kodam Sahabat Harmoni Hukum Berarti tanah itu memang bukan tanah Kodam ya Kemudian muncul Karena baru bisa dipahami dengan jelas Ketika dia bergulir di pengadilan Menjadi sebuah sengketa Dia jadi sengketa perdata Dalam hal ini Sekarang Pak Yang menggugat ini siapa Pak Yang tergugatnya selain warga Tadi Bapak juga kemukakan bahwa Yang menjadi tergugat adalah Pihak Kodam Ini siapa sih Pak Si penggugat ini Boleh tahu Supaya siapa tahu Bisa melihat Kasus posisinya ini Seperti apa sih Pak Jadi yang menggugat itu Atas nama Nurdin Dengdombong Dia menggugat dengan dasar Bahwa dia Tanah tersebut Adalah Milik Ayahnya Orang tuanya Dia merupakan salah satu Ahli waris ayahnya Jadi tanah seluar 3,2 hektare itu Yang sebagiannya Disewa oleh Kodam Dan sebagiannya Lagi dibeli oleh masyarakat Itu adalah Tanah warisannya Kira-kira seperti itu Dan itu kemudian Tapi yang menggelitik Pak Kenapa sih itu muncul setelah Peristiwa di Juli 2017 Kenapa sih Jauh-jauh hari sebelumnya Ketika kasus ini Mulai dari ketika perjuangan Yang diperistiwa di 2016 itu Pak Itu apa argumentasinya Pak Yang bisa mungkin dibagikan Ke teman Ke sahabat harmoni hukum Iya Makanya itu yang Buat kami Kami sendiri warga juga heran Kenapa Kodam ngotot Selalu ingin melakukan Pengusuran paksa Padahal Kalau menurut kami kan Setelah terungkap di pengadilan Bahwa ini kan juga bukan Tanahnya Kodam Dan perjanjian Sama-menyiwanya Ternyata sudah berakhir Artinya Kodam juga Tidak akan memanfaatkan Tanah ini kembali Artinya kami sendiri Sebagai pihak yang terbuka Juga mempertanyakan Ini kepentingan Kodam Di sini apa Tanahnya sudah bukan miliknya Kemudian tidak akan Dimanfaatkan lagi Terus kenapa masih Bersegi hukum Dan masih masuk Di dalam perkara ini Bahkan hingga ke Tanah hukumnya Pak yang menarik ini Pak Heri Ini kan Kalau saya mendengarkan Penjelasan Pak Heri Ada sesuatu hal Yang menurut saya Cukup menggelitik Untuk dibagikan Ke sahabat Harmoni Hukum Khususnya Ketika kita melihat Bahwa Si penggugat ini Dalam konteks Ahli waris Kan Pertanyaannya Pertanyaan pertama Si penggugat ini Dia bertindak Untuk dan atas nama Berapa ahli waris Pak Kalau dia yang dikuasakan Dia punya saudara Berapa sih Pak Boleh gak Supaya teman Sahabat Harmoni Hukum Yang melihat Dan menonton Channel ini Bisa menelah Dengan bagus Kasus posisinya Pak Itu berapa Pak Informasinya boleh gak Diberitikan Jadi Dari Pengadilan juga Ini fakta persidangan Bahwa ternyata Si penggugat ini Merupakan salah satu Dari tiga ahli waris Pemilik tanah tersebut Jadi tanah tersebut Sertifikat Hat milik nomor 4 Atas nama Budidong dan Matika Yang kemudian meninggal Pada tahun 1950 Kemudian Dari hasil pernikahannya Dengan istrinya itu Menghasilkan tiga orang anak Salah satunya Yang Nurdin Deng Lombong Kemudian ada Hadijah Deng Ugi Dan ada yang ketiga Dania Deng Ngai Dan warga Ternyata Memperoleh Akta jadulinya itu Dari salah satu Ahli waris itu Yang Deng Ngai Dan sementara Pada gugatan sendiri Si penggugat ini Tidak mengatasnamakan Atas keseluruhan Ahli waris Hanya atas pribadinya Nah ini juga Aneh gitu ya Aneh menurut saya Sahabat Harmoni Hukum Kalau kemudian Si ahli waris Bertindak untuk Dan atas namanya Secara pribadi Satu Satu ruang Yang menurut saya Yang menjadi perdebatan Kan sebenarnya Hari waris itu Harus bertindak Untuk dan Atas nama Ahli waris yang lainnya Apalagi kemudian Ternyata Peralihkan Kepemilikan Itu diperoleh Dari salah satu Ahli waris Itu di pengadilan Terungkapnya Seperti apa tuh Pak Kira-kira Kalau kami Orang hukum Jadinya Ini apa ini Cerita apa lagi Sementara di portonton Jadi begini Bahkan di pengadilan pun Ternyata Yang penggugat Ajukan Sebagai bukti Ahli waris Putusan Pengadilan agama Itu yang tahun 2015 Jadi pada saat ini Warga juga kan Mencari bukti Bukti dan Menggali Dan disitu juga Baru terungkap Ternyata si penggugat ini Sesama ahli waris Jadi ternyata Ada dua Fatwa pengadilan agama Tentang Pembagian Pendetapan ahli waris Dan pembagiannya Ada yang tahun 1975 Dan ada yang terakhir Yang 2015 Yang 1975 itu Ketika mereka Masih tinggal Tiga orang bersaudara Ibunya juga sudah meninggal Tinggal tiga bersaudara Itu tadi Den Nombong Deng Mugi Dan Deng Ngai Itu sudah ditetapkan Pembagian harta waris Itu 1975 Pak ya Terbit 2015 juga Itu sudah meninggal Yang duanya ini Berarti tinggal satu Tinggal Nur Deng Nombong ini Tinggal si penggugat Nah itu yang mereka majukan Yang sudah tidak mencantumkan lagi Nama-nama Saudaranya ini Pertanyaan berikutnya Pak Heri Ini penting ini Penting banget ini Sahabat Ternyata Ada gak anak dari si ahli waris Yang lain yang sudah meninggal Pak Ada juga Menurut pengetahuan kami Ada juga Itu muncul gak Di materi gugatan Karena kan sebenarnya begini Kalau kemudian Yang masih hidup ini Menggugat Untuk dan atas Namah ahli waris Berarti harusnya Saudara Anak dari saudara-saudaranya Akan menggantikan Posisi dari Saudara-saudaranya Yang sudah meninggal Kan begitu kira-kira konstruksi sederhananya Kalau hukum Itu terungkap gak Di pengadilan Pak? Tidak Karena tetap ternyata Si penggugat Hanya maju seorang diri Dan dia kemudian Mengezampingkan hak-hak Yang harusnya dimiliki oleh Bahkan tidak Artinya Kalau sesuai perjalanan Gugatan pada tingkat pertama itu Kemudian kami menang Di pengadilan negeri Dan kemudian menang juga Di pengadilan tinggi Memang terungkap bahwa Akta jual beli itu Harus digugat Artinya Si pemilik Si penjual Si pembeli Dan si pembuatnya juga Kan harus digugat Ternyata itu tidak dilakukan Terus berarti Kalau di tingkat PN Dan PT Tingkat pertama dan kedua Kemudian warga Dinyatakan Dimenangkan Berarti di tingkat kasasi Kalah Pak ya? Atau sementara berkulir Inkrah Mereka kemudian akan Mengajukan gugatan baru Oke Berarti inkrah ya Sahabat termenuh hukum Untuk case itu berarti inkrah Pak ya Terus gugatan barunya Gimana ceritanya Pak? Boleh gak dikiritkan? Supaya Supaya Ini enak ini Ditahu Ini karena ini penting juga Bagi pembelajar Hilma hukum Sahabat termenuh hukum Semakin Semakin menarik Kasus Warga Barabaraya ini Karena menurut saya Mereka sudah dimenangkan Untuk gugatan Pertama Yang lain Dan kemudian Karena kalah Muncul lagi gugatan baru Pak ya Gugatan baru itu Dasarnya apa nih Pak? Gugatan barunya Yang dibuat oleh si penggugat Tentunya Pak ya Oke itu gimana Pak? Jadi gugatan kedua Masih sama dengan gugatan yang pertama Jadi masih tetap Tidak mengindahkan Putusan inkrah Di tingkat banding Bahwa akta jual beli Warga harus digugat Jadi tetap Tidak menggugat Akta jual beli Bahkan tidak mencatumkan Batas-batas Batas-batas tanah Yang mereka gugat Kemudian Masih banyak Salah pihak Apa segala macam Dan itu hanya menambahkan Jumlah tergugat Jadi ada juga Dia sudah menambahkan Objek sengketa kedua Istilahnya Objek sengketa kedua Yang ada Sekitar 900 meter persegi Yang masih bagian dari Hamparan itu Sertifikat Berarti yang Objek gugatan aja Pak Yang bertambah ya Pak ya Tapi yang digugatnya Sama Sama Masarnya juga masih Sama Dan itu oleh pengadilan Diterima Pak? Di tingkat pengadilan negeri Itu di NOD Tidak diterima Dan tetap Diingatkan oleh Majelis Hakim Pada saat itu Saya ingat sekali Pada putusannya Bahwa Setelah Majelis Hakim Bajakan putusan Dan sidang ditutup Kemudian Majelis Hakim Manggil kami Para pihak Meninggalkan kembali Ke kuasa hukum penggugat Tolong digugat Akta jual belinya warga Karena itu kan Perintah dari Putusan Yang intrah Kuasa hukumnya Mengiakan Tapi ternyata Bukannya Masukkan gugatan baru Mereka justru Mengajukan banding Oke Dan hasil bandingnya Sekarang masih bergulir Hasil bandingnya itu Yang buat kami Ternyata dikabunkan Justru di tingkat banding Si penggugat itu Dikabunkan Berarti di posisi Berarti si warga Kemudian sekarang Di posisi yang Kalah Kalah Seperti itu Ya ini Sahabat Harmoni Hukum ini Ini sebenarnya Edukasi yang sangat baik Menurut saya Secara teori Dari cerita Pak Heri Ya Dari cerita Pak Heri Yang terungkap pada Channel kita Di Harmoni Hukum ini Sebenarnya Menurut saya Ada Ada beberapa Keanehan Yang secara teori Sebenarnya Itu tidak 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 harus terjadi Kalau kemudian Kita bicara Tansi Objek yang Disengketakannya Kemudian Eksekusinya Dan sebagainya Itu sebenarnya Menjadi sesuatu Yang Menurut saya Memang harus Disimak dengan baik Apa Kira-kira sekarang Setelah kalah nih Di Di gugatan yang terbaru Di putusan Dibanding ya Apa yang Kira-kira masyarakat Akan lakukan Pak Atau warga Barah-barah ya Apakah kemudian Oke Pasrah Atau kemudian Harus tetap Survive Untuk Memperjuangkan Hal tersebut Jadi Kebetulan Kami kan Mengajukan Kasasi Atas putusan Bagi itu Dan putusan Kasasi Sudah turun Tahun Lalu Sebenarnya Tahun 2021 Tapi Reles pemberitahannya 2002 9 Februari Dan Kami juga Kalah Di Kasasi Itu yang membuat Sekarang situasi Di bawah ya Kembali panas lagi Karena Artinya kan Sudah ada putusan Kasasi Dan Pihak penggugat Sudah bisa Memohon Permohonan Eksekusi Yang membuat Warga kemudian Menjadi Situasi Itu menjadi Panas kembali Oke Pak Dasar pertimbangannya Pak Hakim Di Majelis Untuk Di tingkat Di tingkat Kasasi Boleh Boleh Nggak Dibagikan Ke Kami Apa Si Dasar pertimbangannya Karena Tentunya Memang Sahabat Harmoni Hukum Saya sangat Sadari Sekali Agak Waktu Yang kita Gunakan Ini Terlalu Singkat Untuk Membedah Casenya Tetapi Kita Mencoba Melihat Bahwa Kita Putusannya Ini Dalil Putusannya Seperti Apa Kemudian Tetap Memenangkan Penggugat Dan Tetap Posisi Warga Kalah Sekaligus Mengesampingkan Putusan Sebelumnya Jadi Setahu Saya Dalil Majelis Hakim Kasasi Menyatakan Bahwa Putusan Banding Tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sudah Tetap Sudah Sudah Tepat Penerapan Hukumnya Untuk Soal Fakta Fakta Majelis Hakim Kasasi Menyatakan Bahwa Mereka Tidak Berhak Memeriksa Itu Maksudnya Ya Mungkin Bapak Bisa Kutip Mungkin Di putusan Bandingnya Yang Dikuatkan Oleh Putusan Kasasinya Apa Yang dimaksud Dengan Dalil Dalilnya Sudah Tepat Mungkin Penting Sahabat Harmoni Hukum Saya Secara Pribadi Sebagai Tim Tidak Membaca Secara Detail Putusannya Sehingga Kemudian Itu Perlu Diinformasikan Kepada Warga Karena Ada Pertanyaan Karena Tadi Kita Cerita Di Awal Tentang Keterlibat Case Dimulai Dengan Kodam Itu Gimana Akhirnya Hubungan Kasus Ini Dengan Kodam Apakah Dia Terputus Atau Memang Di Bugatan Terbaru Yang Kemudian Telah Putus Sampai Tingkat Kasasi Kodam Ini Masih Merupakan Pihar Tergugat Atau Apa Kodam Masih Tergugat Bahkan Yang Menurut kami Justru Artinya Agak Aneh Karena Ternyata Ketika Kami Menang Di Pengadilan Negeri Gugatan Kedua Ini Kodam Juga Ikut Banding Padahal Posisinya Tergugat Artinya Ikut Menangkan Meskipun Itu Haknya Mereka Tapi Agak Aneh Ketika Putusan Majelis Hakim Sudah Menguntungkan Pihak Kodam Ternyata Pihak Kodam Justru Ikut Mengajukan Banding Argumentasinya Pak Ada Komunikasi Dengan Pihak Kodam Pak Soalnya Dilihat Dari Memori Bandingnya Hanya Sekadar Mengiakan Seluruh Dalil-dalilnya Si Penggugat Ini Aneh Dia Menyatakan Banding Tapi Bandingnya Bukan Justru Mendalilkan Sesuatu Yang Baru Tetapi Dia Mengiakan Seluruh Dalil-dalil Gugat Dalil-dalil Bandingnya Si Penggugat Sahabat Para Mahasiswa Fakultas Hukum Dimanapun Anda Berada Jika Anda Menonton Channel Ini Menarik Ini Bisa Jadi Satu Juruskripsi Kayaknya Tesis Pun Bisa Ini Ini Karena Agak Aneh Dari Sisi Teori Yang Selama Ini Berkata Walaupun Itu Hak Kita Tidak Memperdebatkan Tetapi Kita Bicara Materi Kalau Menurut Teman-teman Warga Barabara Ini Posisinya Sekarang Sudah Kalah Kalau Teman-teman Atau Warga Barabara Berarti Harusnya Kodam Kalah Juga Sekarang Pernah Gak ada Komunikasi Dengan Kodam Mereka Ini Kalahnya Mereka Sedih Gak Atau Merasa Gimana Sese Dika Warga Barabara Jadi Kodam Justru Sudah Ada Panggilan Ammaning Pada Panggilan Ammaning Kodam Patuh Dan Tunduk Pada Perintah Eksekusi Kira-kira Seperti Tunduk Pada Perintah Eksekusi Yang Memerintahkan Bahwa Bagi Kodam Itu Apa Untuk Mengosongkan Lahan Bagi Kodam Bagi Kodam Itu Ternyata Dia Diperintahkan Untuk Mengosongkan Lahan Yang Mereka Sewa Dan Klaimnya Itu Kan Lahan Kami Itu Untuk Mereka Kosongkan Berarti Itu Kosong Berarti Seluruhnya Kembali Ke Pengugat Si Pengugat Ya Ini Sahabat Hukum Untuk Dibedah Sebenarnya Pada Ruang Yang Sangat Sempit Seperti Ini Dan Ini Mungkin Yang Harus Menjadi Atensi Bagi Kita Semua Kembali Lagi Kita Di Segmen Berikutnya Dan Semakin Enak Kasus Ini Menurut Saya Semakin Dalam Tanda Petik Bahasa Semakin Enak Ini Dipelajari Enak Untuk Ditelah Karena Kemudian Banyak Debat Yang Bisa Muncul Menurut Saya Dan Mudah Mudah Kan Dengan Jijari Yang Ada Ini Bisa Bisa Dibantu Teman Atau Warga Barabaraya Saudara Saudara Kita Sahabat Harmoni Hukum Ini Ada Persoalan Yang Sangat Sekarang Bagaimana Posisinya Antara Si Pengugat Dengan Warga Barabaraya Jadi Si Pengugat Sendiri Mereka Sudah Mengajukan Permanaan Eksekusi Sudah Menghadiri Pertemuan Maning Tapi Kemudian Kan Warga Kemudian Sudah Memasukkan Permohonan Pengajuan Kembali PKI Atas Beberapa Dasar Alasan Yang Kemudian Itu Kami Jadikan Alasan Pada Saat Pertemuan Maning Mohon Ketua Ketua Untuk Mempertimbangkan Bahwa Ketua Ini Sudah Mengajukan Permanaan PK Dan Prosesnya Itu Masih Berlangsung Jadi Paling Tidak Tidak Ada Dulu Eksekusi Sampai Ada Selama Proses Hukum Berlangsung Kira-kira Permanaan Warga Seperti Apalagi Pihak PN Sendirikan Yang Memenangkan Warga Pada Gugatan Kedua Artinya Pihak PN Yang Paling Tau Faktanya Bahwa Objek Sengketa Tidak Jelas Banyak Pihak Yang Sudah Meninggal Yang Tidak Digugat Bahkan Ada Juga Yang Salah Orang Jadi Sebenarnya Pihak Pengadilan Negeri Sangat Tau Faktanya Dan Itu Sangat Rentam Kalau Ternyata Terjadi Eksekusi Artinya Kan Akan Timbul Ketidak Adilan Baru Padahal Kami Ini Seperti Penguat Ingin Perkara Ini Selesai Dengan Betul Keadilan Ditegakkan Pak Kalau Seperti Itu Respon PN Dulu Apa Dari Tadi Pak Heri Bila Terus Minta Supaya Walaupun Sebenarnya Sahabat Tentunya Kita Sudah Tahu Sekali Bahwa Meskipun PK Diajukan Itu Tidak Menghalangi Eksekusi Untuk Dijalankan Secara Teorinya Seperti Respon PN Ini Gimana Pak Ketika Permohonan Teman-teman Baru Untuk Sementara Respon Dari PN Itu Sangat Menduk Warga Warga Ini Tetap Menempuh Proses Hukum Dan Mereka Juga Memahami Sebenarnya Bagaimana Fakta-fakta Yang ada Dan Memahami Bagaimana Perasaan Warga Untuk Itu Setidaknya Setidaknya Setelahuan Bahwa Pihak PN Memang Masih Menahan Untuk Tidak Melakukan Eksekusi Dengan Pertimbangan Pertimbangan Tadi Apalagi Ini kan Warga Yang tinggal Di Daerah Itu Sangat Banyak Itu Berapa Orang Warga Di Berapa Kaka 7 Kaka Ya Benar Kalau Dari Rumahnya Mungkin Tidak Terlalu Banyak Tapi Satu rumah Biasa Tiga Tiga Orang Pak Sekarang Ini Sahabat Harimun Hukum Karena Kita Sudah Di Ending Dari Diskusi Kita Pada Surah hari Ini Dengan Pak Heri Yang Tentunya Pak Apa Harapan Warga Barabaraya Terhadap Pemerintah Karena Ini Harus Minimal Mudah-mudahan Dengan Channel Ini Ada Segelintir Orang Yang Sangat Dekat Misalnya Dengan Pemerintah Pemerintah Pusat Apa Yang Bapak Suarakan Supaya Ini Bisa Tergaumkan Supaya Bapak Dan Warga Barabaraya Tidak Berjuang Sendiri Tetapi Kami Misalnya Dengan Harmoni Hukum Bisa Turut Membantu Walaupun Mungkin Sifat Perjuangannya Kami Hanya Melalui Channel Youtube Yang Kami Miliki Kira-kira Apa Yang Yang Pertama Menyangkut Pihak Militer Artinya Sudah Jelas Posisi Kasusnya Ini Bukan Tanah Kodam Mereka Juga Hanya Menyewa Sewanya Sudah Berakhir Dan Kodam Sudah Tidak Kepentingan Lagi Disitu Untuk Sederhana Satu Kodam Keluar Dari Perkara Ini Karena Hanya Memperkuru Suasana Dan Bahkan Menimbulkan Konflik Antara Warga Dan Militer Kan Ya Karena Sesama Sesama Ini Menjadi Konflik Antara Warga Kira-kira Seperti Itu Yang Kedua Pak Selanjutnya Ya Mungkin Kalau dari Segi Pengadilannya Kami Berharap Betul-betul Bahwa Ya Itu Tadi Bahwa Peradilan Itu Betul-betul Mengutamakan Persalahan Kepastian Dukung Kemanfaatannya Dan Keadilannya Kira-kira Jadi Itu Yang Kami Harapkan Bahwa Betul-betul Ini Proses Peradilan Ini Berlangsung Sesuai Dengan Peraturan Sesuai Dengan Selain Itu Pak Perjuangan Yang Dilakukan Oleh Warga Barabaraya Selain Menempu Tadi Yang Disampaikan Menempu Jalur Hukum PK Dan Sebagain Ada Nggak Upaya Lain Pak Yang Dilakukan Oleh Warga Barabaraya Untuk Menginformasikan Kepada Pemerintah Bahwa Ada Yang Salah Dalam Tanda Petik Tentunya Sahabat Harmoni Hukum Perspektif Warga Ada Yang Salah Dan Tidak Tepat Dalam Perspektif Warga Sehingga Kemudian Itu Ada Bagian Misalnya Mungkin Bapak Apakah Pernah Bapak Pernah Bapak Dengan Warga Barabaraya Yurat Presiden Misalnya Contoh Contoh Kayak Gitu Kalau Itu Terkait Juga Pengajuan BK Ini Kami Pertama Kalau Kelembaga Lembaga Negara Sudah Mengajukan Ke Komnas H Komisi Yudisial Kantor Staf Presiden Dan Ke Bawas MA Bahkan Sebelumnya Pada Waktu Kasasi Itu Yang Masih Terus Kami Upayakan Terkait Juga Saat Ini Kami Warga Dibawah Sedang Khawatir Bahwa Kanada Eksekusi Paksa Eksekusi Paksa Dari Pihak Militer Itu Warga Khawatirkan Makanya Kami Juga Bersurat Ke POMA Kami Bersurat Ke Itu Dengan Harapan Itu Tadi Bahwa Biarkan Proses Hukum Ini Berjalan Jangan Sampai Kehadiran Militer Disini Justru Berkurung Jadi Memang Biarkan Seperti Apel 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 Seperti itu Pak Pak Terima Kasih Banyak Tentunya Pak Ini Saya Secara Pribadi Harboni Hukum Sebagai Channel Hukum Saya Melihat Memang Kajiannya Agak Sedikit Komplikasi Dan Banyak Sekali Ruang Yang Menurut Saya Ini Memang Harus Dilihat Secara Jernih Apelagi Karena Kemudian Gugatan Ini Bukannya Sekali Gugatan Tapi Kemudian Ada Gugatan Gugatan Barunya Dan Disitu Kemudian Digugatan Yang Kedua Ini Yang Posisi Warga Tidak Dalam Posisi Yang Sangat Diuntungkan Memantik Apalagi Kemudian Bukti Kepemilikannya Ada Dan Lain Sebagainya Sesuatu Yang Sebenarnya Ini Kota Makassar Ini Kejadian Yang Di Makassar Gimana Ceritanya Ini Yang Perlu Termasuk Instansi Terkait BPN Mungkin Dan Lain Sebagainya Pemerintah Kota Mungkin Di Samping Pemerintah Provinsi Di Samping Yang Bersengketa Termasuk Di Pihak Kodam Tadi Terima kasih Banyak Pak Heri Untuk Kesehatianya Berdiskusi Dengan Sahabat Harmoni Hukum Kita Sangat Berharap Bahwa Diskusi Ini Bisa Didengarkan Atau Kemudian Paling Tidak Kami Coba Viralkan Untuk Memantik Atensi Mungkin Atensi Para Pengambil Kebijakan Bahwa Ini Ada Persoalan Hajat Hidup 67 KK Ya Biru Di Tanah Yang Seluas 3,2 Hektar Ini Yang Harusnya Diperhatikan Karena Ini Bicara Tentang Hak Hidup Orang Dan Tentunya Kita Sangat Berharap Bahwa Warga Barabaraya Akan Kuat Dan Terus Berjuang Walaupun Tentunya Saya Sangat Berkeyakinan Bahwa Harusnya Perjuangan Ini Tidak Dilakukan Sendiri Oleh Saudara Saudara Kita Warga Barabaraya Harusnya Kita Berharap Sebenarnya Kelompok-kelompok Masyarakat Bisa Bersatu Padu Merangkai Kekuatan Tentunya Untuk Mengawal Persoalan Ini Karena Ini Bukan Persoalan Satu Dua Orang Persoalan Ratusan Orang Yang Hidup Dimana Tanah Yang Secara Turun Temurun Sebenarnya Mereka Sudah Yakin Itu Sebagai Miliknya Dan Kita Berharap Tidak Ada Unsur Pemaksaan Dan Sebagainya Ataupun Tekanan Jika Teman-teman Memiliki Pendapat Dan Saran Yang Tentunya Konteksnya Untuk Memajukan Channel Harmoni Hukum Yang Terus Berlihat Dari Waktu Karena Kami Sudah Memasuki Tahun Kedua Tahun Pertama Kami Sudah Lewati Tahun Kedua Kita Coba Merangkai Lebih Banyak Gagasan Dan Perjuangan Untuk Membumikan Pendidikan Hukum Pengetahuan Hukum Dan Tentunya Salah Satu Yang Memberikan Konsultasi Hukum Jika Anda Memberiki Saran Komentar Anda Bisa Tentunya Di Kolom Komentar Jangan Lupa Share Subscribe Tentunya Yang Tentunya Tonton Tentunya Channel Youtube Ini Supaya Kami Bisa Terus Berkembang Dan Terus Maju Di Masa Yang Akan Datang Terima Kasih Sahabat Harmoni Hukum Terima Kasih Banyak Pak Hari Untuk Waktu Yang Sudah Diruangkan Dan Masyarakat Damai Ciao